Alvrian Toniko komentari porsi latihan Sintayong terlalu berat. Gelandang Persija Jakarta sekaligus pemain Timnas U19 Indonesia Alvrian Toniko mengomentari porsi latihan dari Sintayong. Saat ini Timnas U19 Indonesia sedang berada di Jakarta untuk melakukan pengusatan latihan. Pemusatan latihan dilakukan sejak Rabu 2 Maret 2022 ini untuk persiapan sebelum Timnas Indonesia berangkat ke Korea Selatan pada Maret hingga April 2022. Di Korea Selatan, Timnas U19 Indonesia juga akan melakukan latihan dan bertanding dengan klub-klub lokal. Dua hari menjalani latihan, Alvrian Toniko memberikan komentar terkait porsi latihan yang diberikan oleh sang pelatih Sintayong. Menurut Alvrian Toniko, porsi latihan diberikan oleh Sintayong berbeda dari porsi latihan di klub. Porsi latihan ini Timnas U19 Indonesia lebih daripada porsi di klub, ujar Alvrian Toniko pada Jumat 4 Maret 2022. Meski demikian, Alvrian Toniko memahami kenapa Sintayong memberikan porsi latihan yang lebih. Ya, karena ini persiapan jelang piala dunia, makanya Coach Sint memberikan intensitas latihan yang tinggi untuk para pemain. Imbuhnya, mendapatkan porsi latihan yang cukup tinggi tidak membuat Alvrian Toniko menyerah. Sebaliknya, dia cukup semangat dan terus mengikuti tanpa mengeluh semua instruksi dari Sintayong. Alhamdulillah, kondisi saya cukup baik. Dengan intensitas latihan yang tinggi, Alhamdulillah saya bisa mengikutinya. Ujarnya, Alvrian Toniko memberikan gambaran latihan yang dilakukan olehnya, yakni seperti passing, gerak, mencari posisi, dan lainnya. Untuk sore ini, kami latihan lebih ketaktikal, seperti passing, dan bergerak mencari posisi. Ujarnya, perlu diketahui, Indonesia di bawah asuhan Sintayong telah melakukan latihan agar mendapatkan hasil maksimal. Menurut Sintayong, saat ini timnas U19 Indonesia yang dipersiapkan untuk piala dunia U20 perlu dikembeleng mental dan fisiknya. Mulai dari tadi yang dibicarakan, dan lawan-lawan di piala dunia itu postur tubuhnya baik, jadi harus diperkuat fisik dan mental, kata Sintayong seperti dikutip dari superball.id melalui laman resmi PSSI. Alvrian Toniko mengabini pendapat Sintayong tersebut, menurutnya mental dari para pemain harus kuat. Yang paling penting, mental dan pikiran harus kuat. Semoga kedepannya para pemain dan saya juga bisa lebih membaik, ujar Alvrian Toniko. Selain akan melewati klub-klub lokal Korea Selatan, timnas U19 dijadwalkan akan melakoni pertandingan dengan timnas U20 Korea Selatan. Niko sadar, harus bisa mengikuti latihan yang diminta oleh Sintayong. Sebab ia dan rekan-rekan lainnya saat ini disiapkan untuk menghadapi piala dunia U20 2023, di mana Indonesia menjadi tuan rumah. Latihan cukup baik dengan intensitas tinggi, saya bisa ikuti dan ini adalah persiapan untuk piala dunia U20. Kata Alvrian Toniko dilansir dari kanal Youtube PSSI Jumat 4 Maret 2022. Memang porsi latihannya lebih ya dibanding klub, karena ini persiapan jelang piala dunia. Karena itu, coach Sin kasih intensitas tinggi. Sambungnya, Niko menyebut latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kebugaran dan mental. Ia merasa kemampuan tersebut sangat berguna untuk meningkatkan kemampuan. Paling penting mental sih, sama pikiran harus kuat. Terang pemain yang berposisi sebagai winger itu. Latihan cukup tinggi untuk penguji daya tahan tubuh setelah lari dari tangga kemudian ada skipping. Pungkasnya, adapun saat ini ada 40 pemain mengikuti pemusatan latihan di Jakarta. Kemungkinan total yang akan diikut TC di Korea Selatan bakal dikurangi. Selain berlatih, akan ada uji tanding selama TC di Korea Selatan. Bahkan ada peluang squad Garuda Nusantara menghadapi tim NAS Korea Selatan U20. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!